Intro Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia Sabtu 19 Agustus 2017 Kecamatan Teluk Bayur menggelar pawai pembangunan Pawai serupa merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir Pawai dimulai dari lapangan pemuda Teluk Bayur, jalan Sungai Kuyang, Gunung Mas, Abu-Abu hingga kembali ke lapangan pemuda Ada pun peserta yang turut dalam pawai, mulai dari tingkat paut, TK, SD, SMP hingga SMA yang ada di Kecamatan Teluk Bayur Selain itu kalangan umum juga turut memeriahkan pawai pembangunan tersebut Bahkan, Kampung Labanan Pakarti pun ikut serta memeriahkan pawai peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Republik Indonesia Pawai pembangunan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Cama Teluk Bayur, Ketua DPRD Berau dan Sekretaris Daerah Berau Yang sekaligus membuka kegiatan pawai sekitar pukul 9 pagi Berbagai macam busana digunakan peserta pawai Bahkan cukup banyak pertunjukan yang juga ditampilkan peserta di hadapan tamu undangan Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah pun sangat mengapresiasi pegelaran pawai pembangunan tersebut Ya kami apresiasi sekali ya dengan adanya pawai budaya di Teluk Bayur ini Mengingat 2 tahun ini Kampung Labanan Berau mengalami defisit termasuk ke UMBD Kecamatan-Kecamatan Dan kami lihat Teluk Bayur inilah yang baru pertama kali mengadakan pawai budaya Saya apresiasi sekali dengan kemandiriannya Jadi tidak perlu terhadap dengan APBD Tapi mereka bisa swadaya kemandiri melaksanakan pawai budaya ini Yang merupakan rutinitas tahunan yang juga merupakan hiburan bagi masyarakat putar sendiri Bravo untuk jaman tamu undangan Sementara itu Sekda Brawajoni Marhansyah mengatakan Pagelaran pawai pembangunan tersebut merupakan salah satu agenda tahunan Yang patut dilestarikan Pemka Braw akan turut mendukung kegiatan serupa yang dilaksanakan kecamatan Saya atas nama pemerintah Kampung Labanan Berau menyampaikan apresiasi Tinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang ada di Teluk Bayur Jadi mudah-mudahan di tahun depan hal seperti ini bisa lagi dilaksanakan Tentunya dengan mengevaluasi beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu ditingkatkan Camat Teluk Bayur Nazarudin pun mengungkapkan kegiatan yang digelar pihaknya tersebut Selain merupakan bentuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Juga sebagai bentuk nasionalisme rakyat dalam perbangsa dan bernegara Jadi dalam hal ini sekalipun kita pada saat ini ya Istilahnya lagi krisis mungkin dari pendanaan Tapi kami dengan semangat yang ada Masyarakat untuk berupa tempat silam rangka Memperingati maupun memeriakan hari kemerdekaan kita yang tersebut Miko Gustinanda, BenusTV, melaporkan Miko Gustinanda, BenusTV, melaporkan